Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Naga atau ular naga atau dragon dan berbagai nama lainnya adalah makhluk mitologi yang digambarkan sebagai hewan jenis reptil perguruan besar ada yang menggambarkan sebagai ular yang memiliki 4 kaki ada pula yang menggambarkan sebagai kadal bersayap naga diyakini bisa mengembuskan api dari mulutnya beberapa orang mengatakan naga bersembunyi di tempat yang tidak dicamah oleh manusia ada yang meyakini naga hidup di dasar lautan ada yang meyakini mereka hidup di dalam bumi ada pula yang meyakini bahwa naga hidup di langit tak sedikit pula yang mengatakan bahwa naga bersembunyi di dalam gua yang ada di pegunungan sosok naga ada dalam berbagai budaya entah di wilayah Asia, Amerika, dan Eropa dongeng tentang naga sudah ada sejak dahulu kala dan tetap diperbincangkan hingga saat ini entah kapan manusia mulai mengenal dan membicarakan sosok naga tapi mengutip laman historia.id budaya tertua yang membahas naga adalah Sumeria dan Yunani kuno kata dragon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengawasi karena ada kepercayaan jika naga adalah makhluk yang menjaga harta karun naga bisa digambarkan sebagai sosok yang baik dan buruk tergantung dongeng dan budaya yang membicarakannya tapi hampir semua menyatakan bahwa naga adalah makhluk besar yang berbahaya admin sendiri lebih menyukai sosok naga berbentuk ular dengan kaki bercakar dan bisa terbang tanpa sayap ketimbang sosok naga yang mirip kadal dengan sayap yang bentuknya seperti sayap kelelawar menurut laman BBC ada beberapa hewan yang dianggap sebagai naga hewan yang paling dekat dengan penggambaran sosok naga adalah komodo meski tidak punya sayap dan nafas api hewan lain yang disebut sebagai sosok naga diantaranya adalah bearded lizard atau kadal berjenggot snake dragon yang merupakan jenis ular sea dragon yang merupakan jenis kuda laut glaucus atlanticus yang merupakan sebut laut black dragonfish yang merupakan ikan dan hewan lainnya yang juga disebut sebagai naga seperti halnya burung punik, kraken, dan makhluk mitologi lainnya naga berasal dari dongeng di beberapa budaya terus dibicarakan melewati zaman dan dijadikan karakter dalam komik atau film dan tetap abadi di tengah masyarakat ada banyak film yang membahas tentang sosok naga salah satu yang paling admin suka adalah naga dalam dragonball kadang admin masih membayangkan untuk bisa mengumpulkan tujuh bola kristal dan membangkitkan sosok shenron lalu naga itu akan mengumpulkan permintaan admin kalau kamu suka naga dalam film apa guys naga dalam makhluk mitologi, mereka dalam mitos tapi jika ditanya tentang naga nyata yang ada di bumi maka hewan-hewan seperti komodo atau kadal berjenggot telah mewakili sosok naga yang ada dalam kehidupan nyata mungkin sosok naga adalah penggambaran reptil yang terlalu dibesar-besarkan oleh dongeng tapi mungkin juga mereka memang ada dan tersembunyi entah makhluk jadi-jadian atau hanya hayalan atau bahkan hewan nyata yang berbeda dari jenis hewan lainnya yang jelas sosok naga akan terus menjadi perbincangan di dalam masyarakat percaya atau tidak naga tetap menjadi makhluk yang mengisi kehidupan manusia melewati perubahan zaman semoga informasinya bermanfaat makasih sudah nonton mohon maaf jika masih banyak kesalahan